Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Kang Yusuf Pada kesempatan kali ini teman-teman Saya akan unboxing sebuah alat ya Yang mana sebenarnya alat ini masih ada kaitannya dengan usaha fotokopi Ataupun percetakan Khususnya dipercetakan ya Karena biasanya kita tuh kerepotan Ketika mau membuat sebuah papan promosi ataupun pelang ya Yang memang mengharuskan kita menggunakan jasa lain gitu kan Nah jadi disini saya pengen coba-coba teman-teman ya Nanti kita akan sama-sama belajar dan juga sama-sama mencobanya ya Jika teman-teman berminat Jadi di dalam box ini adalah mesin las mini Nah untuk teman-teman yang mungkin Apa sih mesin las mini? Jadi mesin las ya bukan las mini ya mesin las Jadi disini mesin lasnya itu ukurannya itu kecil teman-teman ya Jadi ini sangat cocok untuk kita belajar Ataupun untuk teman-teman yang baru pengen coba-coba Untuk melakukan ataupun mengisi kegiatan teman-teman di waktu yang senggang atau waktu kosong Nah jadi teman-teman bisa belajar las menggunakan mesin ini Saya sendiri belum tahu ya mesinnya seperti apa Kita sama-sama simak saja ya Seperti apa sih sebenarnya mesin yang ada di dalam box ini Jadi disini saya tidak mereview teman-teman mengenai kelebihan ataupun keunggulan dari mesin ini ya Saya hanya mengunboxing ya Jadi siapa tahu teman-teman di luar sana pengen cari mesin las ya Jadi ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman pemula yang masih bisa percetakan Pengen coba-coba bisnis lain misalnya ya Pengen coba-coba bisnis membuat pelang gitu kan Bisa menggunakan mesin las yang mini ini Jadi untuk merknya saya beli itu Lakoni ya Jadi kalau bahasa Jawanya itu Lakoni itu lakukan teman-teman Jadi kalau sudah besli mesin las seperti ini Teman-teman harus melakukan harus mengelas ya Jadi disini saya tidak endorse ataupun tidak mempromosikan produk ini ya Tapi memang ini adalah saya sendiri yang belinya itu mereknya itu Lakoni Apa saja ya dalamnya ya kira-kira ya Ini saya rasa harus berdiri teman-teman Karena memang ada beberapa yang harus saya ambil disini Nah seperti ini Ini saya isinya belum tahu apa Ini ada mesin lasnya Jadi ini cukup ringan teman-teman ya Cukup ringan Ini ada buku-buku dan juga ada kaca Ini sepertinya kacanya berwarna hitam ya teman-teman ya Gelap Jadi ini kacanya gelap sekali Tidak seperti kaca Tidak seperti kaca riben ya Kalau kaca riben di Yang kita pakai untuk bangunan itu biasanya dia agak-agak tembus ya Ini tidak tembus teman-teman Mungkin hanya tembus pada cahaya las ya Nah mesinnya itu 450 watt Saya sih tidak tahu ya untuk konsumsinya nanti berapa Daya yang dibutuhkan Tapi yang jelas mesin ini katanya Saya baca-baca referensi Ini kuat di daya 900 Nah jadi saya beli mesin ini Untuk mencoba membuat pelang Ataupun papan nama Yang nantinya tentu bisa kita tempel stiker Pelangnya menggunakan stiker Pinil Ya yang nantinya untuk kita coba-coba usaha baru ya Siapa tahu nanti kita bisa menggunakan mesin ini ya Saya bisa menggunakan mesin ini Teman-teman juga bisa Menjadikan sebuah referensi Kalau pengen buka usaha baru Pengen cari mesin las Nah coba beli mesin las yang seperti ini ya Tapi nanti kita akan terus ikuti videonya Saya akan terus saya buat Proses pengetesan dan juga proses pembuatannya nanti Nah disini ada Untuk kelasannya ya Ini kacanya teman-teman ya Kita pasang dulu kacanya disini Lalu cara masangnya seperti ini ya Ini saya baru pertama kali megang sih teman-teman Jadi kalau untuk Ini Nah apa ya Untuk pelindung matanya sendiri Ini seperti plastik teman-teman ya Bukan besi ya Plastik Nah jadi kita masukkan ke sini Seperti ini teman-teman ya Jadi kita Nanti melihatnya dari sini Kelasannya Disini juga ada Beberapa perlengkapan Seperti ini ya Jadi ini untuk Mengetok Nanti Ini ada Tali ya Mungkin ini bisa di Ini ya teman-teman ya Dibuat Tas Atau mungkin bisa di ICO dari sini teman-teman ya Dari sini ke sini Oke ini nanti lagi Oke ini untuk Pegangan ini ya Jadi kita bisa nanti di Sini kita bisa Kita masukin ya teman-temannya ke dalam sini Seperti ini Nah ini cara Masangnya seperti ini ya teman-teman ya Jadi kita bisa megangnya Seperti ini Disini tadi Ketukan Nah ini adalah Untuk Menjepit di besinya ya Ini untuk Nanti menjepit Bagian Ininya kembangnya ya Kembang apinya itu Namanya apa ya Mungkin teman-teman yang tahu Bisa disebutkan Nanti di kolom komentar Nah kalau ini Kita sepertinya buat Di tasnya ya Tapi saya rasa ini Karena untuk di Rumah saja Enggak perlu saya Pasang seperti ini ya Nah jadi ini teman-teman Isi dari Paket Mesin las Ukuran mini ya Mereknya Lakoni Jadi Mudah-mudahan ini Menjadi referensi Untuk teman-teman yang Pengen beli Mesin las Mini Yang mungkin untuk Kebutuhan Las-las Perbaikan-perbaikan Pintu pagar Atau mungkin Pengen Coba-coba Buat pelang ya Saya juga belum nyoba sih Apakah bisa Apa enggak gitu Kan kalau untuk Ngelas Terus kita ngebuat pelang Pelang Tapanama Ataupun Hal-hal yang mungkin Berkaitan dengan Inilah Yang Kira-kira Kerjanya itu Enggak terlalu berat ya Teman-teman Karena ini Seperti kita ketahui Ini adalah mesin kecil Jadi Tidak boleh terlalu Diporsil Karena nanti Pastinya akan cepat rusak Teman-teman ya Oke teman-teman Semoga video ini Bermanfaat ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton